Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan defisit APBN 2018 bisa di bawah 2% terhadap produk domestik bruto. Sementara posisi utang disebut Menteri Keuangan masih dalam batas aman atau jauh di bawah batas 60% terhadap PDB sebagaimana ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara No. 17 tahun 2003. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan defisit APBN tahun 2018 bisa mencapai di bawah 2% terhadap produk domestik bruto PDB. Sebelumnya pemerintah menetapkan defisit anggaran tahun 2018 maksimal sebesar 2,19% terhadap PDB. Kita tadi memperkirakan defisit sampai sekarang 1,35%. Total outlook defisit mungkin akan diperkirakan antara 1,83% hingga 2%. Ini lebih rendah dari Undang-Undang APBN yaitu yang sebesar 2,19% dari PDB. Dengan demikian kita memiliki APBN yang baik sebagai modal untuk memasukkan tahun 2019 yang kita lihat ketidak tasian masih akan terus berjalan. Sementara untuk posisi utang saat ini Sri Mulyani menyebut masih berada dalam batas aman dengan rasio utang jauh di bawah 60% dari PDB sebagaimana ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara No. 17 tahun 2003. Menurutnya pengelolaan utang semakin baik dan lebih berhati-hati. Hal ini dapat dilihat dari penurunan defisit APBN per September 2020.